Yang awalnya gak bisa ganti akun, bisa jadi seperti ini. Halo teman-teman semuanya, saat melakukan pergantian akun, terkadang akun yang ingin diganti malah tidak terdeteksi, yang membuat akun tidak bisa diganti. Aku memiliki 4 cara ganti akun Mobile Legends terlengkap yang pernah aku buat. Mulai dari cara ganti akun yang terkait dengan Google Play Game, Facebook, TikTok, hingga akun yang terkait dengan Monton. Kalau akun kamu dikaitkan dengan apa? Coba tulis di komentar ya. Untuk semua cara ganti akun yang aku lakukan, sudah terbukti berhasil. Oke, seperti apakah cara ganti akunnya? Ini dia. Sebelum kamu ganti akun, kamu harus memastikan akun utama kamu sudah dikaitkan. Jika kamu tetap mengganti akun tanpa mengaitkan akun utama, akun utama kamu beresiko hilang. Jadi sebaiknya kaitkan dulu akun utamanya ya sebelum mengganti akun. Jika kamu sudah mengaitkan akun utama, kamu bisa langsung memulai pergantian akunnya. Oke teman-teman, disini aku ingin mencoba mengganti akun yang terkait dengan Google Play Game. Untuk mengganti akunnya, kamu klik saja bagian profil, lalu klik bagian pengaturan akun, dan pilih ganti akun. Disini kamu pilih yang Google Play Game ya. Setelah itu, kamu pilih email yang terkait dengan akun ML yang ingin kamu ganti. Nah, ini dia teman-teman, akun Mobile Legend ku tidak terdeteksi. Untuk mengatasi tidak bisa ganti akun lewat Google Play Game, ada beberapa langkah yang harus kamu lakukan. Untuk langkah pertama, kamu harus memperbaharui aplikasi Google Play Game-nya, agar tutorialnya relate dengan aplikasi Google Play Game yang kamu miliki. Jika sudah di-update, kamu bisa langsung masuk ke dalam Google Play Game-nya. Kemudian, kamu klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas, kemudian pilih bagian setelan. Selanjutnya, kamu scroll ke bawah dan pilih bagian mengubah akun untuk game. Lalu, kamu pilih bagian ubah yang warna hijau ini. Selanjutnya, kamu pilih email yang terkait dengan akun yang ingin kamu ganti. Nah, jika sudah ada notifikasi seperti ini, kamu bisa kembali. Lalu, kamu ubah bagian akun yang ini. Kamu samakan dengan yang tadi. Setelah kedua bagian Google Play Game sudah kamu ubah, kamu bisa langsung masuk ke dalam Mobile Legends. Tapi, harus relog ya. Oke teman-teman, disini aku sudah masuk kembali ke akun ML-nya. Dan aku akan langsung mengganti akun ML yang terkait dengan Google Play Game. Kamu pilih bagian Google Play Game. Lalu, pilih email akunnya. Lalu, pilih lagi email yang sama. Dua kali pemilihan ya. Yeay, berhasil. Ini adalah akun aku yang lain. Klik OK. Akun berhasil diganti. Kamu klik saja OK. Ini dia, sedang relog. Oke teman-teman, aku sudah berhasil masuk ke dalam akun aku yang lain. Kamu bisa lihat, emailnya sama seperti notifikasi pergantian akun tadi. Jadi, untuk cara mengganti akun yang terkait dengan Google Play Game sudah terbukti berhasil. Untuk pergantian akun Facebook sangat mudah. Kamu klik bagian profil, klik bagian pengaturan akun, lalu pilih bagian ganti akun. Dan pilih yang Facebook. Akun dari platform sosial ini tidak terkait dengan game saat ini. Jika kamu mengalami hal yang sama, untuk mengatasi akun yang tidak terdeteksi lewat Facebook sangatlah mudah. Kamu harus punya aplikasi Facebook Original. Ingat, harus Facebook Original. Enggak versi terbaru juga tidak apa-apa. Jika kamu sudah mendownload Facebook Originalnya, kamu bisa langsung masuk saja ke dalam Facebooknya. Kemudian, kamu klik garis tiga yang ada di pojok kanan atas. Lalu scroll ke bawah dan pilih bagian keluar. Klik keluar. Setelah itu, kamu masuk ke dalam akun Facebook yang terkait dengan akun ML yang ingin kamu ganti. Di sini aku meminjam akun temanku ya. Jadi, aku akan masuk ke dalam akun Facebook temanku yang terkait dengan akun MLnya. Jika kamu sudah berhasil login, menggunakan akun yang terkait dengan akun ML, kamu bisa langsung masuk kembali ke dalam Mobile Legends. Oke teman-teman, aku akan mencoba kembali mengganti akun ML yang terkait dengan Facebook. Klik profil, klik pengaturan akun, dan klik ganti akun. Lalu, kamu pilih bagian yang Facebook. Nah, ini dia teman-teman. Akun ML temanku yang aku pinjam berhasil terdeteksi. Kamu klik OK. Lalu, klik OK lagi. Ini dia, sedang reload kembali. Oke teman-teman, aku sudah masuk ke dalam akun temanku yang aku pinjam. Kamu bisa perhatikan, ID-nya sama seperti yang ada di notifikasi tadi. Pergantian akun Facebook sangat mudah kan? Jika ada yang bingung, bisa tanya saja di komentar ya. Oke teman-teman, aku ingin kembali ke akun utamaku yang terkait dengan TikTok. Klik bagian profil, kemudian pilih ganti akun. Lalu, pilih yang TikTok. Kamu klik otorisasikan. Kamu bisa lihat ya, akun utamaku tidak terdeteksi. Untuk mengatasi akun ML yang tidak terdeteksi lewat TikTok, cara mengatasinya mirip seperti Facebook tadi. Langkah pertama, kamu wajib punya TikToknya. Tidak diupdate juga, tidak apa-apa. Yang penting, punya TikToknya. Jika kamu sudah punya TikTok, kamu bisa langsung masuk ke dalam TikToknya. Lalu, klik di pojok kanan bawah yang bagian profil. Setelah itu, kamu klik bagian nama yang ada di tengah atas ini. Kemudian, kamu pilih akun TikTok yang terkait dengan akun ML kamu. Jika akun kamu tidak muncul, kamu bisa klik bagian yang tanda plus ya. Oke teman-teman, di sini aku sudah berhasil masuk ke dalam akun TikTok yang terkait dengan akun ML ku. Jika kamu sudah berhasil masuk ke dalam akun TikTok yang terkait dengan akun ML kamu, kamu bisa mencoba kembali untuk mengganti akunnya. Di sini aku akan langsung mengganti akun. Pilih yang TikTok. Nah, ini dia. Akunnya berhasil terdeteksi secara otomatis. Kamu klik OK lagi. Ini dia. Aku sudah berhasil kembali ke dalam akun utam aku. Yang awalnya tidak terdeteksi, sekarang akunnya bisa kembali. Kamu masih bingung? Coba tulis pertanyaan kamu di komentar ya. Untuk mengganti akun monton, sangat mudah. Kamu klik bagian profil. Klik pengaturan akun. Dan pilih ganti akun. Di sini, kamu pilih bagian yang monton ya. Selanjutnya, kamu masukkan email dan kata sandi akun monton yang dulu pernah kamu buat. Jika kamu sudah memasukkan email dan kata sandinya, kamu klik bagian login. Nah, ini dia teman-teman. Akun aku yang dikaitkan dengan akun monton. Nickname akun montonnya Awan Beku. Klik oke lagi. Oke teman-teman, aku sudah berhasil masuk ke dalam akun aku yang terkait dengan akun monton. Kamu bisa perhatikan ya, nickname akun montonnya sama seperti yang ada di notifikasi tadi. Semua cara pergantian akun sudah terbukti berhasil. Jika kamu ada yang bingung atau ada pertanyaan, bisa tulis saja di komentar ya.